Pemirsa warga desa Limbung Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya mengusulkan pembuatan U-turn baru atau putaran untuk putar balik kendaraan di Jalan Arteri Supadio, Kabupaten Kuburaya. Pasalnya posisi U-turn saat ini posisinya sangat tidak tepat, selain putar baliknya yang terlalu jauh, di tikungan tersebut tingkat kecelakaan lalu lintasnya juga cukup tinggi dengan mobilitas kendaraan yang datang dari dua arah berbeda. Inilah tikungan atau U-turn yang dianggap masyarakat Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya posisinya tidak tepat. Selain posisinya yang jauh saat melakukan putar balik kendaraan, di tikungan ini juga sangat lawan kecelakaan karena tinggi dan lajunya volume kendaraan yang datang dari arah kota Pontianak dan juga dari arah Bandara Supadio. Untuk itu, Wakil Upati Kuburaya bersama Kasetantas Polres Kuburaya dan Kepala Desa Limbung, Kamis 19 Desember 2019, melakukan peninjauan ke lokasi U-turn yang diteluhkan masyarakat. Menanggapi usulan masyarakat Desa Limbung, Wakil Upati Kuburaya Sujiwo mengatakan, pihaknya sudah meneruskan usulan ke Balai Plaksana Jalan Nasional, Kementerian POPR, dan sudah disetujui untuk pembuatan U-turn yang baru. Nah, kenapa sampai ada aspirasi dari warga Limbung? Karena di Gertak Kuning itu tingkat laka lantasnya, kecelakaannya itu sangat tinggi. Bahkan sudah korban jiwa, kalau tidak salah 3 atau 4 orang ya Pak Yono ya? Sudah lebih, lebih dari 4 orang. Nah itu kalau Pak Kasat Lantas mengatakan itu black spot. Yang kecelakaan, yang patah, dan lain sebagainya, itu banyak. Kenapa? Karena masyarakat menganggap putarannya ini terlalu jauh. Nah masyarakat mau nyari jalan pintas saja, dibangunlah jalan-jalan tikus itu. Dari Ternaka Lantas, daerah putaran jalan ATF Subadio, di wilayah Desa Limbung, itu yang ada memang kurang pas posisinya. Nah, dan itu mesti ditempatkan, ada kalanya memang kan yang buat itu memang tidak konsultasi dulu dengan masyarakat. Aslinya masyarakat bukan tidak patuh, tapi asas keadilan penempatan fasilitas itu mesti tepat. Sambil menunggu pembuatan U-turn baru, U-turn yang terletak di depan pabrik Pontipua pun ditutup sementara bagi kendaraan roda 4 ke atas. Dari Kuburaya, Faisal Abu Bakar, AIN News Maporkan.